musik 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 sore ini kita mandi nih tambah terus dinamika shelter ada aja itu selangnya jadi kita bisa mandi disini ada aja yang mesti dikerjain teman-teman lagi nyiapin yang buat makan yuk dekatnya ini lagi mau bagikan makanan buat yang di kandang anjing-anjing besar sini 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 makan penuhnya wih daging ayam campur nasi wuh lahap banget dia jadi 1 kg beras lawan 1 kg daging ayam kita lihat ke bangunan sana yuk, ini teman-teman lagi ngasih makan tuh ya terus langsung mandi nih jina abis makan langsung mandi mandi sore biasa guys kalau kita mau jalan-jalan nih nyelupin palanya ke kolam nah ini mas karyawan yang lagi dibangun mas karyawan udah dincang ini yang lantai 2 nya ya lantai bawah juga mas karyawan ini bat kucing kita yuk kita lihat takut tempat jina ya lagi dibenahin atasnya tuh ngapin sama bapak-bapak ngapin sama bapak-bapak ini kaman-kaman staff karyawan staff karyawan sana udah ngikut lo ya pak teman kucing nih teman kucingnya teman kucingnya lagi dinaikin iya ke pagi orangnya jadi kita ini pekerjaannya banyak banget titik-titiknya banyak ini kerjaan banyak bangun pager juga disana orangnya cuma sedikit jadi ke belah-belah teman kucingnya teman kucingnya teman kucingnya iya eh rencananya nanti nih ruangan ini adalah ruangan produksi dimana niatan saya agar shelter ini punya unit usaha yang bisa continue menghasilkan income saat ini memang sudah ada walaupun belum maksimal tapi idenya harus dijalankan sedikit atau banyak hasilnya jalan terus awas jatuh kamu weh sini klik-klik steak pak saya lihat dalam dulu ya pak pak ya teman-teman ini tanaman ini sebenernya di dalam ada beberapa tanaman yang diikut di dalam cuma secara berkala kita keluarin untuk dapat sinar matahari untuk masuk lagi lalu ini ada rumah makan kucing eh rumah makan kucing tempat makan burung ini tempat makan burung nih makannya banyak burung 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 ini temboknya lagi kita tambahin kita tinggiin karena jangan di mana-mana sini aja deh kita tinggiin nih setelah tinggiin nanti kita kasih kawat untuk tutupnya pokoknya kita tebang sedikit wah jambunya gede-gede ya agar nanti si monyet pada bisa main disini sebelum kita buatin kandang besar buat monyet di samping sini nanti jadi monyet ini serahan-serahan dari warga yang nantinya akan kita apa namanya meri grouping monyet itu gak bisa direpas sendirian nanti bisa diserang sama kelompok monyet lain dan mati nanti jadi dia harus ada dalam satu group nah bagaimana membuat mereka asik dalam satu group itu kita buat di enclosure dan kita biasakan mereka agar kembali makanan normal makanan alaminya mereka caranya juga gak ditaruh di bawah tapi di pohon-pohon kita tempeling dan proses regrouping ini tidak tidak mudah ya tidak cepat juga ada yang bisa langsung ngeblend ada yang tidak butuh bongkar pasang personil itu sering jadi memang sudah bener jangan teman-teman melihara monyet ya kasian karena ngambilnya gampang mengembalikan kalam liarnya susah sekali kenapa? kalau sekedar lepas bisa tapi apis itu nanti dia mati diserang mesti dalam satu group seperti yang saya jelaskan tadi pelihara yang memang jadi peliharaan aja lah gitu ya ala ini nah ini si Aini nih Aini Aini artinya A ini mata nah ini dia gak ada matanya tapi cantik panjang banget manjang banget nah ini dulu diambil dari area karang tengah ya celeduk mau dihajar sama anjing yang lagi diacak jalan sama pemiliknya kita evakuasi malem-malem di depan pintu ada si Nergal buah matanya hilang silahkan mendekat ke dia Nergal dia tahu di pantai Nergal 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 titip kucing-kucing nanti biar main dulu aja kamu awasin yang penting anjing gak masuk nanti masukin lagi kalau udah selesai ya sesekali dia mereka sehari dua kali keluarin aja biar mainnya ini geng belakang nih geng belakang dia gak mau ke depan lele raksasa tuh beginilah sorenya kami santai ya habis pada makan main lari-lari boleh nyebur kolam boleh nyebur empang lepas seminggu minimal dua kali dimandiin untuk yang nyebur-nyebur mereka dibersihin lebih ekstra kita gak khawatir karena pakai sampunya yang tepat jadi jauh lagi makan rumput tuh nah ini makan rumput ini penting untuk mereka menjaga kesehatan perutnya mereka perlu rumput ini untuk iklim di perutnya kadang buat dibuntahin agar bulu-bulu yang termakan saat grooming saat membersihkan dirinya sendiri dengan menjilat-jilat bisa keluar lewat muntahnya ini wajar ya makan rumput itu penting buat mereka kesih makan nih muntah lagi kesih kesih berenang lalu kiri juga gembul berenang gembul kesah kesih 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 ini gerombolanya menyambut teman-temannya habis pada berenang nih sebelah kiri iya menyambut yang habis pada berenang kesih 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 les kesih 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 sesing mati Tolongin! Gigit! Gigit! Aduh udah gigit, Bilbo! Cintiin dong! Anak ketan! Gigit! Kita nongkrongnya samping kolam! Ya teman-teman, sekarang saya lagi dikelingin teman-teman. Teman-teman saya anjing. Tapi walaupun anjing mereka setia nggak menikah. Amin! Itu tadi perjalanan kita keliling shelter yang lagi masih dalam pembangunan. Tempat ini sebelumnya kan kayak hutan. Hutan rawa-rawa gitu. Pohon tumbang di mana-mana. Rawa-rawanya mesti gini, seleher. Lebih lah. Nah kita uruk dulu tuh, lalu jadi inilah, bangunan ini. Lalu merambah ke belakang, bikin rumah buat pegawai gitu ya. Bikin kandang-kandang. Masih jauh dari sempurna memang, tapi rencananya ke depan nanti ada tanah yang diuruk. Area yang diuruk. Untuk jadi tempat rehabilitasi. Anjing-anjing yang nanti mau direhab akan ada di sana. Lalu ada pembangunan enclosure buat monyet. Itu mudah-mudahan bisa terlaksana dalam waktu dekat ini. Mohon bantuan dari teman-teman semua. Doanya agar semuanya lancar, jaya gitu ya. Dan saya pamit dulu. Mau asik-asik, saya mau anjing-anjing. Saya mau lari. Sini. Ayo anjing! Airbus TV Ray sleepy Airbus TV Airbus TV